Hai guys, kembali lagi di dalam channel Anomaly Seperti yang bisa dilihat, gue sendirian Kalau di episode-episode sebelumnya, udah ada jaslin sendirian Udah ada bagian Aileen, nah sekarang gue lagi Hal ini disebabkan karena Salah satu member kami, Aileen, masih dalam masa isoman Yang cukup berkepanjangan Memang masa-masa covid ini bener-bener putus train on all of us Dan gue berharap semoga kita semua masyarakat Indonesia Bisa menjalani masa-masa covid ini dengan sabar dan tawakal Di video kali ini, gue akan mencoba menindaklanjuti request Supporter semuanya dan teman-teman semuanya Kak Wil, meditasi dong Minta tutorial meditasi Minta ajarin meditasi Meditasi ini itu dan sebagainya Nah untuk menjawab kerinduan teman-teman semuanya Di video kali ini, gue akan bercerita mengenai pengalaman dan pengetahuan gue Mengenai meditasi Jenis-jenis meditasi Apa tujuannya Bagaimana dampak dan reaksinya Termasuk praktek langsung Dan kita lihat situasi apa sih yang terjadi ketika kita lagi bermeditasi real time Stay tune Sebelum kita lanjut teman-teman semuanya Disclaimer terlebih dahulu ya Video ini merupakan sharing pengalaman gue dalam menjalani dan mempraktekan meditasi Video ini tidak bertujuan untuk mengajarkan apalagi mengedukasi cara meditasi Apalagi mengukuhkan cara meditasi yang benar Selama ada value yang bisa dipetik dari video ini Itu sudah lebih dari cukup Mungkin awalnya kita harus setuju dulu bahwa apa sih definisi meditasi menurut gue ya anomali Ada 1001 definisi meditasi Definisi meditasi menurut gue sendiri adalah Upaya kita dalam membawa gelombang pikiran kita menuju frekuensi tertentu dan mempertahankan fase itu selama mungkin Diakini semakin lama fase itu dicapai semakin besar dampaknya bagi kehidupan kita Jadi gue mengambil banyak bits and pieces definisi meditasi dari manapun Dan gue combine itu adalah definisi meditasi menurut gue sendiri Meditasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari manusia yang menempuh jalan supranatural ataupun spiritual Meditasi hanyalah satu dari seribu satu cara dari bagaimana manusia mengeksplor fitur dirinya yang disebut dengan makhluk manusia Di video ini gue hanya akan mengatakan tujuan meditasi terdiri dari tiga klasifikasi besar Yaitu yang pertama untuk kesehatan Yang kedua untuk supranatural Dan yang ketiga adalah untuk spiritual Mungkin teman-teman bertanya apa sih bedanya spiritual dan supranatural Gue mengambil dari channel IG Anomali sendiri Spiritual adalah proses peleburan kesadaran individu Yaitu kita manusia Menuju kesadaran sang sumber Atau yang diyakini sebagai Tuhan Atau beberapa orang menyebutnya yang maha kuasa dan yang lain-lain Sedangkan supranatural adalah reaksi yang terjadi dalam perjalanan spiritual Jadi walaupun spiritual dan supranatural itu banyak orang menyamakan Bagi gue itu adalah dua hal yang berbeda Spiritual adalah hubungan kita dengan creator Ataupun Tuhan Ataupun apapun yang teman-teman ingin sebut Sedangkan supranatural lebih ke hubungan antara sesama ciptaannya Yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah Nah kita mulai dari meditasi yang untuk kesehatan terlebih dahulu Teman-teman yang terhormat meditasi kesehatan itu ada banyak jenisnya Karena sesuai janji gue ini adalah pengalaman gue Disini gue hanya akan membeberkan dua yang gue tahu Yaitu meditasi tantian dan juga meditasi breathing ciptaan oleh Wim Hof Yang lebih dikenal dengan Iceman Apa sih meditasi tantian itu Jadi meditasi tantian ini gue pernah lakukan sekitar mungkin hampir 10 tahun lalu Gak jauh-jauh setelah gue balik dari kuliah gue di Berkeley College of Music Jadi tantian itu merupakan upaya kita Fokus terhadap yang disebut dengan cakra Diakini itu adalah cakra Padahal sampai sekarang gue gak tahu itu apa ya Sebutannya adalah tantian Beberapa orang mengatakan itu adalah cakra solar plexus Atau yang tiga jari di bawah pusar Apapun namanya I have no idea Dan gue gak bisa memastikannya, membakukannya Tapi meditasi tantian ini adalah Kita fokus pada breathing kita Dan breathing kita diarahkan kepada tantian tersebut Yang lokasinya adalah tiga jari di bawah pusar Diakini tantian ini adalah pusat energi halus dari manusia Jadi pusat energi halus itu Di tubuh manusia ini menurut meditasi tantian ini adalah ada dua Yaitu di tantian yang bawah dan tantian atas yaitu yang diubun-ubun Itu dari yang gue tahu Walaupun sebenarnya meditasi tantian ini untuk kesehatan Banyak yang meyakini bahwa kalau diteruskan Ini tujuannya untuk ke arah tenaga dalam Atau banyak orang-orang menyebutnya ilmu kanuragan Ilmu kebal Ilmu ya dan yang lain-lain lah Gue gak lanjut ke arah situ Karena memang hanya sebatas untuk kesehatan Yang penting badan gue bugar Gak gampang capek Bisa konsentrasi Dan seharian kerja itu bisa Apa ya Fit Tanpa harus vitamin berjibun-jibun Sekarang kita masuk ke meditasi breathing oleh Wim Hof Sebenarnya ini gak bisa dibilang meditasi juga sih Karena Technically ini adalah teknik pernafasan Tetapi yaudah lah Biar gampang gue mengkategorikan ini meditasi Karena memang dampaknya Ketika menjalani Wim Hof breathing ini Gelombang pikiran kita dibawa ke fase tertentu Rasanya itu kayak Apa sih Breathing teknik Wim Hof ini Sebelumnya teman-teman boleh google siapa sih Wim Hof ini Wim Hof ini adalah orang Dutch Dia terkenal dengan Iceman Dialah yang menemukan teknik breathing Untuk bertahan di suhu dingin Dia juga orang yang mendaki gunung Everest Sampai ketinggian tertentu saja Pakai celana pendek Dan tidak ada efek kenapa-kenapa Dan dia juga punya banyak murid Pokoknya teman-teman bisa google It's free tekniknya Dia membagikan itu for free Dan tujuannya adalah untuk menambah Daya tahan badan kita Ada satu kala dimana Wim Hof masuk Komunitas Science Dan dia di hooked up oleh beberapa kabel Instrumen medical Gue gak tau apa itu Dan dia membuktikan efektivitasnya Dalam pernafasan Wim Hof ini Gimana sih meditasi Wim Hof ini Again teman-teman bisa google Tapi secara singkat aja gue pratekin Ini adalah serangkaian set Rapid breathing Rapid breathing itu bernafas cepat Tarik buang Tarik buang Dan sampai beberapa kali Sekitar 30 kali Itu kita Tahan kosong Dan kita bisa Mampu menahan kosong itu Selama 2 menit Yes selama 2 menit Dan gue pernah mampu sampai 2,5 menit Karena gue sudah lama gak menjalankannya Jadi ya mungkin sekarang balik lagi Reset ke 1,5 menit But hey teman-teman Berapa sih dari kita yang belum pernah Latihan nafas Langsung bisa menahan nafas 1,5 menit itu prestasi loh Oke Wim Hof breathing itu seperti ini Gampangnya Gue hanya mempraktekkan 10 kali ya Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan terakhir Tahan kosong Dan ini Gue sambil nahan kosong Sambil ngomong Ini yang diakini Nahan sampai 1,5 menit Dan itu Ketika teman-teman lakukan Teman-teman gak akan percaya Bahwa Oh my god Gue ternyata bisa nahan nafas 1,5 menit Ketika nahan kosong itu Dan Ya Emang bisa Dan gue bisa sampai 2,5 menit Itu meditasi Wim Hof Detailnya bagaimana Cara menarik nafasnya Rongga mana yang dipenuhi Itu teman-teman Silahkan google Wim Hof Selanjutnya kita ke Meditasi yang arahannya Untuk supranatural Kalau sudah dikatakan Supranatural ini Orang tuh selalu berpikirnya Mengenai yang gaib-gaib Yang berhubungan dengan Jin Berhubungan dengan setan Berhubungan dengan makhluk halus Dan ya Ya begitulah Nah kalau gue mendefinisikannya Yang Meditasi untuk supranatural Erat kaitannya dengan bertapa Sedangkan bertapa itu Apa sih definisinya Bertapa menurut gue Adalah Meditasi yang diikuti Dengan pola fisik tertentu Pola gerakan fisik Ataupun setting selingkungan tertentu Contohnya Bertapa Dengan angkat kaki satu Seperti ini Ada Ya ga keliatan di kamera gue Soalnya duduk Atau ada lagi yang namanya Bertapa di aliran sungai Itu kan setting tertentu Ya ga Atau bertapa Yang jungkir balik tuh Ada di beberapa Nah itu menurut gue Udah bukan meditasi murni ya Menurut gue itu adalah Bertapa Dan definisi bertapa adalah Meditasi yang diikuti dengan Pola fisik tertentu Dan settings Lingkungan tertentu Atau bahkan juga Ada orang bertapa di goa Dan sebagainyalah gitu Meditasi kundalini Atau yang diakini dengan Pembukaan seluruh cakra Itu juga Menurut gue Termasuk meditasi Supranatural Ya teman-teman Boleh bilang itu Meditasi spiritual Tapi bagi gue itu Termasuk meditasi Supranatural Nah kalau tadi Definisi supranatural Adalah Reaksi Atau hal-hal yang terjadi Ketika orang Menempuh jalan spiritual Dengan demikian Orang yang mencari Meditasi supranatural Menurut gue loh ya Teman-teman Tujuannya Sudah pasti Bukan spiritual Tujuannya sudah pasti Arahannya adalah Untuk hal-hal seperti Mencari kekuatan Mencari hal-hal yang gaib Mencari I don't know Something like that Gue gak bisa membakukan Tapi Gue juga gak ke arah situ Jadi gue gak bisa banyak bicara Tapi definitely Banyak Yang melakukan Meditasi supranatural Nah yang terakhir teman-teman Adalah meditasi spiritual Itu sendiri Antara lain Yang gue tau Ada meditasi Vipassana pikiran Ada meditasi Vipassana Pancaindra Ada meditasi Cahaya putih Ada meditasi Tuhan Dan berbagai jenis lainnya Meditasi Vipassana itu Please correct me If I'm wrong Itu diambil dari referensi Kepercayaan Buddhism Meditasi Vipassana sendiri Adalah Mengamati Nah tadi gue bilang Ada meditasi Vipassana pikiran Dan juga Vipassana Pancaindra Kalau Vipassana Pikiran itu Artinya Kita duduk Diam Ataupun tidur Terselah Posturnya Mau seperti apa Dan boleh Merem Boleh enggak I guess Merem lebih enak Kalau Vipassana pikiran Adalah Kita fokus Konsentrasi Apapun pikiran Yang muncul Itu kita Hanya amati Misalnya Sebentar-sebentar Muncul ayam Geprek Kita amati Saja Tiba-tiba Si Acia itu Kemarin belum Bayar utang Diamati Saja Atau Tiba-tiba Aduh Gila Kemarin kok Gue kayaknya Belum Minta maaf Sama dia Itu kan Semua pikiran Itu adalah Meditasi Vipassana pikiran Semua Hanya diamati Kalau meditasi Vipassana Pancaindra Sama Seperti Vipassana pikiran Hanya saja Fokusnya Diarahkan Kepada Semua yang diamati Oleh pancaindra In this case Karena kita mungkin Memejamkan mata Jadi ya sudah Tidak ada yang terlihat Dimatakan Namun Indra pendengaran Indra penciuman Indra pengecap Ataupun Sensitifitas Indra perasa kita Masih bekerja Jadi kalau kita Memejamkan mata Meditasi Vipassana Pancaindra Mengamati Apa yang Dirasakan oleh Semua pancaindra kita Misalnya Nah gue Memejamkan mata Gue bisa denger Noise dari Air conditioner AC Gue fokus At the same time Setiap kali nafas Gue bisa merasakan Bau Ataupun Oksigen Yang merasa Kemasuk mulut Ataupun Kalau tiba-tiba kita Merasakan di mulut kita Ada Rasa pahit tiba-tiba Atau rasa manis Tiba-tiba Itu bisa sering terjadi Namun yang paling umum Adalah Indra pendengaran Dan indra perasa Jadi tiba-tiba kita Merasa panas Atau dingin Atau tiba-tiba ada Aliran angin Ataupun semut gerak Di tangan kita Ataupun semut gerak Di leher kita Yang paling kencang Adalah indra pendengaran Nah itu adalah Meditasi Vipassana Pancaindra Kalau meditasi Cahaya putih Ya sesuai namanya Itu cukup Self-explanatory Terserah bagaimana Teman-teman Mempraktekan Tetapi kalau Meditasi cahaya putih Itu adalah Seperti biasa Memejamkan mata Boleh duduk Boleh tiduran Gue hanya membayangkan Cahaya putih Disini Boleh disini Boleh disini Boleh di depan Yang penting adalah Sebuah cahaya putih Itu hanyalah untuk Memperkuat Konsentrasi kita Jadi gue mau Mejamkan mata Boleh Fokus ke nafas Boleh tidak Gue hanya fokus Ke cahaya putih tersebut Cahaya putihnya Mau kotak Mau bola Mau lingkaran Mau segitiga Itu juga terserah Teman-teman Atau yang terakhir Disebut Meditasi Tuhan Nah ini sensitif Karena Tuhan Tidak bisa dibakukan Tetapi Biasanya Gue kaitkan dengan Meditasi cahaya putih Tadi Jadi gue anggap Meditasi cahaya putih Tadi adalah Tuhan itu sendiri Dalam bentuk Cahaya putih Boleh dong Ya Kalau sampai saat ini Pasti ada aja nih Orang-orang yang menghujat Kayak Woy hati-hati Itu ntar iblis menyamar Hati-hati itu Setan menyamar Ya Kalau gitu Lu juga gak usah berdoa Sekalian Kalau semuanya Dianggap bisa menyamar Iya gak Nah mungkin teman-teman Nanya Bang Willy Apa aja sih Meditasi yang Bang Willy sudah pernah coba Gue pernah coba Meditasi Tantian Gue pernah coba Wim Hof breathing Gue pernah coba Vipassana Fikiran Gue pernah coba Vipassana Pancaindra Gue pernah coba Meditasi cahaya putih Gue pernah coba Meditasi Tuhan Dan gue juga pernah Mencoba meditasi Kundalini Selanjutnya Apa sih efek Reaksi Dan dampaknya Setelah Melakukan meditasi tersebut Gue mulai dari yang Tantian dulu ya Tantian itu Setelah gue Menjalani meditasi itu Ada yang disebut dengan Tungkuan Tungkuan itu Istilah Chinese Atau Chinese Terminologi Yang dipercaya Itu adalah Energi mengalir Dari I don't know Dari mana Tulang belakang Or whatsoever Pokoknya yang jebol Disini Seperti itu And then Banyak reaksi yang terjadi Kalau gue sih Ngerasa Waktu itu Pas gue lagi Di sebuah Kelas meditasi itu Gue melihat Ada orang yang Sampai Tangannya goyang-goyang Gak bisa dikontrol Ada yang nangis Ada yang ketawa sendiri Ada yang Untungnya teriak-teriak Gak ada sih Tapi Bokap gue tuh Sampai goyang Uncontrollable Dan gak bisa Tapi bukan goyang Kayak orang yang Gak gitu Bukan ya Goyang itu kayak Gak tau Goyang sendiri Gue juga gak bisa Menjelaskan Tetapi Kalau gue sendiri Sebenernya gue parno Waktu di kelas itu Kok gue gak goyang-goyang Jadi gue meditasi Gini gue ngeliat kiri Kanan gitu Jangan ditiru ya Kok Kok yang lain pada Ada yang nangis Ada yang ketawa Ada yang sampai goyang Kok gue goyang Gak ngapa-ngapain Ya udahlah bodoh lah Tapi ternyata setelah Ya gue agak telat reaksinya Gue ngerasa Bola mata gue ini Ini bola mata ya Kayak ketarik Ketengah Kayak jadi satu Gini lah Jadi kayak bola mata gue Disini Wah susah banget Jelasin sih Itu Farnok banget sih guys Farnok banget sih Nah itu Itu cuma Salah satu Dari reaksi yang terjadi Mungkin Alangkah baiknya Gue gak nyebut detail Reaksi-reaksi Jadi kalau bagi teman Yang pengen nyoba Meditasi tantian itu Tidak terpengaruh Oleh ucapan gue Jadi kalau teman-teman Ngerasanya seperti ini Seperti itu Ya ikuti saja Memang itulah Efek dari meditasi Tantian Nah dampaknya apa Kalau teman-teman tanya Actually dari satu kelas itu Ada beberapa Yang bilang kayak Flu Jadi Apa ya Lebih gak gampang Kena flu Daya tahannya Lebih kuat Itu betul Kalau gue Mungkin gak tau Karena gue yang goblok Kali ya caranya Atau gue yang emang Pelan kali ya Dalam mencerna instruksi Gue gak ngerasa Gimana banget sih Ya enak sih Enakan Tapi Kayak gini loh Sorry gue buka topi gue Beberapa hari setelah gue meditasi itu Kepala gue kayak disemutin Ribuan semut Gak enak banget rasanya Jadi kayak Kayak ribuan semut Di kepala gue Gue tanya sama Instrukturnya kayak Dia bilang ya itu Nama yang tungguan Oh ya sudah Tapi apakah gue Berasa lebih fit Mungkin ya Tapi gak sampai signifikan Apakah gue merasa Gue lebih gak gampang capek Mungkin ya Tapi gak begitu signifikan Jujur ya Jujur sedikit out of topic Gue ngerasa Badan gue Jauh lebih kuat Daya tahannya Dengan mengikuti Yang gue bilang Anton Porat itu Seperti di video ini Karena Entah kenapa Dengan gue pantang Dan gak makan telur Kepiting kacang tanah itu Itu pantangan gue ya Itu racun gue Entah kenapa Badan gue jadi Lebih beradaptasi Dan Ya makin kuat aja Gitu loh Tapi bukan berarti Meditasi tantian jelek Itu kan cocok-cocokan In this case For me Gak begitu signifikan Efeknya Lalu Wim Hof Apa efek Reaksi dan dampak Yang terjadi Ketika gue Meditasi Wim Hof Kalau teman-teman google Itu kan Wim Hof itu Seakan-akan kayak Superhuman gitu loh Dia kayak mutans Karena dia mampu Bertahan di suhu dingin loh Dia mampu bertahan Di suhu dingin Dia mampu Mampu Mandi Apa Di dalam Bukan mandi Berendam di dalam Lake yang Suhunya Hampir beku Untuk sejam lebih Itu orang gila deh Prestasinya Gila dalam arti positif ya Itu hebat banget Nah Sayangnya Kita kan I mean Gue kan hidup di iklim tropis Di Indonesia Mau nyoba air dingin Dimana gitu loh Air di Yang dijual juga Di S Hardware Water heater Gue gak pernah denger Ada water cooler Yang bikin air Jadi sampai ke es Gak pernah denger Gue Jadi Gue gak punya kesempatan Untuk mempraktekan Apakah gue Jadi lebih tahan dingin Atau gak Tapi Gue juga gak rajin Terus terang Jadi Gak bisa dibilang Ada efeknya But Ketika gue mencoba itu Yang gue rasakan adalah Nafas gue jadi lebih enak Apa ya Nafasnya tuh jadi lebih Gak Menggap-megap gitu loh Apa ya Kalau teman-teman lihat Ada kan orang yang Bernafasnya sampai Baik obesitas atau enggak loh Tapi Menurut gue Itu udah kurang baik sih Ketika Nafas pendek seperti itu Kayak ngeliat aja Gak enak gitu loh Apalagi orang yang Mengalaminya kan Nah Dari meditasi Wim Hof ini Gue Nafasnya berasa jadi lebih panjang Terus Ketika misalnya Ngobrol sama teman Biasa kalau kita kerja tuh Teman-teman Misalnya kita kerja Wey Bro-bro barengan yuk ke kantor Nah udah dia ngobrol Terus kita mesti bales Tapi kan sambil jalan kaki Nah itu ngos-ngosan tuh teman Siapa yang ngalamin Iya kan Kita sambil jalan kaki Terus cerita Itu ngos-ngosan loh Dan dulu gue diketahuin kayak Kok lo ngos-ngosan sih Kayak cerita dikit aja Dalam hati babi Coba lo jadi gue gini Sorry Ya abis kesel gitu loh Kan gak semua orang Kuat gitu Tapi Langkah baiknya Kalau misalnya kita Jalan Cerita sama teman Nggak ngos-ngosan Itu kan merupakan Berkah bagi setiap orang Nah itu yang gue dapet Dari meditasi Wim Hof ini Nafas gue makin panjang Walaupun Pengen coba juga sih gue Ke daerah dingin Ngetes Tapi ya belum kesampaian Oh gue sempet nyoba Kemal Ataupun AC Mobil Didinginin kan Ya ternyata Gue gak sebegitu Tahan dingin I hate suhu dingin Teman-teman semuanya Kalau gue di kamar itu Mungkin teman-teman gak percaya Gue pasang AC suhunya Cuma 27 derajat Atau 28 Beneran Cuma 27 atau 28 Teman-teman gue bilang Eh buset sauna Keringetan Tapi entah kenapa Gue orangnya tahan banget Panas Tapi gue gak tahan dingin Jadi Pernah ada waktu itu Gue hadir di upacara pernikahan Seseorang gitu ya Itu Di dalam ruangan Tapi Gak ada AC Dan suhunya tuh Karena orang banyak Itu bisa mencapai 3-4 3-5 Pengap Gue keringetan Tapi gue nyantai Gak kepanasan Dan gue kalau Jemuran pagi gitu Sambil Ya Skipping Atau sometimes Meditasi berdiri Gue juga gak ngerasa kepanasan Tapi begitu udah di mal Suhunya 20 Aduh Gue tersiksa banget I fucking hate Suhu dingin Terus terang Dan gue benci banget AC Bukan berarti Gue gak mau ber-AC Tapi gue benci banget Sentrongan AC Gue benci banget itu Sentrongan AC Nah Sekarang yang Vipasana Ini Serem-serem Seru-seru Sedap ini Kita mulai dari mana ya Vipasana Pikiran dulu Vipasana pikiran Seperti yang gue bilang Bahwa Itu adalah Tiap kali Kita merem Ada pikiran Kita hanya amati saja Apa sih efek reaksi Dan dampaknya Dari meditasi Vipasana pikiran tersebut Reaksi dulu ya teman-teman Ketika gue meditasi Vipasana pikiran Biasanya gue selalu Sampai Udah lewat 10 menit Itu mbablas tidur Kalaupun gue duduk Seperti ini Setelah 10-15 menit Gue gini nih Duk gitu Masih untung Pala gue gak ngejeduk Meja depan Tapi Jujur ya teman-teman It's so hard Untuk meditasi Lebih dari 20 menit 30 menit Gue prekor Cuma sejam Meditasi duduk Tanpa nyender loh Tanpa nyender Itu tuh susah banget Teman-teman Yang ada pikiran kita Ngeluar ngedul kemana-mana Dan You know Dari Dari 1 jam itu Paling Yang Meditasi yang kita harapkan Itu cuma 2 menit Beneran Gue gak bohong Menurut gue Ini menurut gue ya Kalau ada orang Yang claim Gue meditasi setiap hari Konsisten 1 jam Terus dia mencapai Tahap Yang diinginkan itu Frekuensi pikirannya Sudah bagus 50% saja Gue rasa Ada 50% chances Orang itu Ngibul Karena dari sekian banyak Orang yang gue tanya Itu sangat susah Lah bayangin Dalam 1 jam saja Kita mencapai titik Batas antara Tidur gak tidur itu Itu yang dipercaya Oleh beberapa orang Sebagai golden Point Itu susah banget Either kita kebebelasan Atau kita bangun lagi Sering gak Kalau teman-teman Meditasi kayak Gitu kan Atau Sekalian Nah balik lagi Ke Vipasana pikiran Efeknya apa Sebenernya ini serem Dan Gue gak tau Apakah teman-teman Pernah ngalamin Hal yang sama atau gak Pernah Suatu hari Gue lagi tiduran Tapi mungkin Badan gue seger Gak begitu ngantuk kali ya Jadi mungkin bertahan Lebih dari 15 menit Sama Jadi gue Anggapannya ini Posisi gue tidur Well Si ini belum bayar lo Satu Pikiran kan Oh iya Anjingnya sih itu Lucu banget ya Golden Retriever Pikiran berikutnya Aduh Besok mau makan apa ya Kemarin udah sapi Besok makan ayam Ah pikiran berikutnya Dan berbagai jenis pikiran lain kan Itu gue biarin aja Gak diladenin Gue hanya menonton Seakan-akan Seperti layar bioskop Yang datang silih Berganti pikiran itu Tau-tau Suatu titik Gue ngerasa gue jadi dua guys Jadi literally dua Jadi Willy tuh ada dua Satu adalah yang Pikiran Satu adalah yang ngamatin pikiran Gimana jelasinnya ya Gak bisa dijelasin pake kata-kata Jadi gue ngerasa gue kepecah dua Dar gitu Satu yang stay still Ibaratnya Perfectly diam Keheningan absolut Kediaman absolut Dia ini Willy yang ini Mengamati yang Bergerak ini Terus Kalo temen-temen tanya Wah rasanya gimana dong Bang Willy Keren dong Bukan keren Ngeri Asli ngeri banget Gimana gue jelasin Langsung bulu kudu gue Waduh gila berdiri Karena gue ngerasa kayak Ini pecaroh ya Kok gue jadi bisa ngeliat diri gue sendiri Ya well Makanya Sebenernya gue nyesel Gue gak ikutin itu Mesti gue ikutin Karena begitu berikutnya Gue mau coba lagi Itu tidak terjadi lagi Temen-temen Ya sudahlah Mungkin Tuhan berkendak lain Kalo itu pun terjadi Gue mungkin akan nahan Apa ya Nahan rasa takutnya itu Karena gue percaya Nah ini udah Masalah kepercayaan Gue percaya Rasa takut itu Seperti sebuah batas Yang harus ditembus Seperti itu Bagi setiap praktisi Meditasi spiritual Apapun Di balik batasan itu Kita tidak tahu Tapi gue percaya Selama kita berlindung Dan kita berpasrah Pada Tuhan yang Maha Kuasa Pasti kita akan Dilindungi olehnya Nah terus yang meditasi Vipassana Pancaindra Konsepnya kan sama Sama Vipassana pikiran kan Tapi in this case Gue hanya Mengamati Itu Sumpah Gue bisa denger Suara piring pecah Coba Piring pecah dari mana Padahal kan Di rumah gue Waktu itu lagi Gue sendirian gitu loh Siapa yang mau pecahin piring Dan piring pecahnya tuh Bukan kedengeran kayak dari jauh Kayak bener-bener Prang Di lantai bawah gitu loh Jadi Awal-awal gue mungkin Hanya mendengar suara AC Kadang-kadang Nyim Nyamuk Biasanya kan Terus kadang-kadang Kalo AC itu Karena gue pasang AC Modenya dry Jadi dia kalo suhunya udah mencapai 27 Dia mati Gitu Nah udah mati kan gak ada suara angin kan Jadi gue ngikutin Nah pas pening gitu Ada suara motor di kejauhan Ada suara bajailah Ada suara orang Ada suara Anything dah Gitu kan Ada suara rel krepa Ding-ding-ding-ding Itu gue kedengeran Liat itu masih masuk akal Tapi Suara piring pecah Itu suara dari mana guys Itu pernah sekali dua kali gue ngalamin Dan Sama Seperti yang gue bilang di Vipassana pikiran Gue kepecah dua lagi guys Jadi Kok gue mengamati yang Mendengarkan Again gue ngeri lagi Yah Tapi karena gue gak terusin lagi Sama kayak yang tadi gue bilang Akhirnya Gue berhenti Bangun kebuka mata Gue takut Itu jantung bener-bener Wah itu kalo temen-temen Ngalamin ya Itu gue gak bisa menjelaskan Ngerinya kayak apa Buluk kuduk Seakan-akan kayak Lu mau menembus sebuah dimensional yang Lu gak tau Tapi lu pengen kesana Gitu loh Apa ya Pengen gue bilang dangerous Tapi Belum tentu Tapi dibilang itu Bebas dari rasa takut juga Gak mungkin Ya Mungkin temen-temen ada yang punya pengalaman yang sama kali Nah yang terakhir Meditasi Supernatural Kundalini Kundalini ini Ada berbagai cara Untuk Mengaktifkannya Dipercaya Kundalini adalah Meditasi Untuk mengaktifkan Energi di cakra dasar Yang disebut dengan Mula darah cakra Itu temen-temen bisa google Yang warnanya merah Dan ketika dia Aktif Dia akan naik Lighting up Seluruh cakra-cakra kita Yang dipercaya Akan membawa manusia Ke level selanjutnya Nah level selanjutnya Apa kan Gue gak tau Ya kan Ada yang bilang untuk Menyembuhkan kek Ada yang bilang untuk Mengusir setan kek Ada yang bilang untuk Macem-macem Ya gue gak mau mikir Dan gue gak mau tau Tujuannya untuk apa Karena Gue berpasrah pada proses However Waktu itu Gue kalau gak salah Menempuh yang Tahan nafas di perut Terus teken ke kemaluan And then tarik Ya pokoknya temen-temen bisa google Untuk nyalain Kundalini itu Ditanya Apa efeknya Gak ada Jujur gak ada Tapi Dampaknya Suatu saat Ketika gue lagi gak meditasi loh Lagi gak meditasi Sampai rumah Kan gue nyetir Terus mau masuk Ke garasi kan Itu kayak tiba-tiba Gue agak pusing Tapi pusingnya bukan kepala Ada yang memaksa gue Kayak Ada yang bilang ke gue Bukan suara ya Bukan suara gaib Kayak Willy meditasi Ntar salah fokus lagi Temen-temen Kira itu jin setan Iblis dan yang lain-lain Enggak itu suara hati Ada yang bilang kayak Willy Berhenti dulu Jangan masuk dulu Fokus dulu Ini Karena Gelombang otakmu ini Sangat mess Sangat kacau katanya Yaudah Gue fokus Tau Temen-temen Tau apa yang terjadi Tiba-tiba gue merasa Di kepala gundul gue sini Kayak Kayak ada yang Puff Keluar gitu loh Kayak Kayak gitu Jadi kayak Gitu loh Puff Kayak ada yang jebol gitu loh Terus gue ngerasa kayak Disini tuh ada tali energi Sebesar tambang Ya ini loh tarik tambang kan Tali tambang itu sebesar tambang Ujungnya dimana gue gak bisa lihat Terus gue Kayak Kelenger-kelenger gitu loh Kayak kepala gue tuh Kosong gitu loh Kayak Isi kepala gue ditarik Bahasa gampangnya kayak Gue takut Ini Kok gue berasa ada yang ditarik ya Gue ntar jadi bego gak ya Gue jadi idiot gak ya Gue takut lah guys kan Nah Itu yang dirasain Setelah gue tenang lagi Gue masuk ke rumah Nah ketika gue masuk ke rumah Ini rasa tali tambang itu Samar-samar masih ada Bete dong gue dong Kayak Ini apa sih Bukannya keren Malah distracting kan Gue duduk di studio Terus gue Berfokus Kepada tali tambang itu Oh my god Teman-teman Teman-teman Tau apa yang terjadi Gue ngerasa kayak Gempa Gempanya tuh Bleh Gimana ya Oh gue tau cara menjelaskannya Teman-teman tau kan Kalau main pusing-pusing itu Pusing Ya kan Apa And then Abis itu Kita diem gitu Rasanya kayak semua muter kan Nah rasanya kayak gitu Padahal gue gak lagi main pusing-pusing loh Bedanya adalah Kok bisa dikontrol Jadi Gue yang rasa Kayak abis main pusing-pusingan itu Kenceng Bisa dikontrol Dan gue kayak mau lepas dari badan Again Bukannya keren teman-teman Ngeri Ngeri Itu gue bener-bener kayak Gue tuh udah setengah di badan Kayak setengah lagi 50% Willy ini kemana Akhirnya gue doa Gue kayak Gue bilang ya Tuhan ya Tuhan Aku takut sekali Aku takut sekali Berangsur-angsur itu kembali Dan teman-teman tau Gue nyesel Kenapa gak gue lanjutin Karena sampai sekarang Untuk mencapai tahap itu lagi Diblok Emang Pernah tercapai lagi Bang Willy Yes Done Diblok Jadi Gak lama setelah gue ngerasain Yang kayak Gempa dimensional itu Itu gempa dimensional Itu istilah kerennya Gak lama Setelah gue ngerasain gempa dimensional itu Ketika gue lagi kerja Di kampus Gue mau pakai waktu istirahat Gue untuk tidur siang Jangan ditiru ya Gue emang nakal Ya tapi kan waktu istirahat Boleh dong gue tidur kan Waktu istirahat Mau gue pakai makan atau tidur Terserah gue dong Anyway Gue pakai waktu istirahat itu Untuk tidur siang Napping sebentar Itu sama Antara sadar dan gak sadar Gue Seperti ini nih Kayak Kayak diayun Jadi ibaratnya kayak Badan gue tuh Gak ada yang ngayun gue Tapi badan gue kayak diayun oleh Sebuah Invisible force Kayak Satu Dua Nah ketika yang tiga Itu tuh gue berasa Kayak mau hyper jump Teman-teman semuanya Hyper jump tuh kayak Film star trek tuh Yang kayak Ready to warp Katanya kan One Two Three Terus bintangnya Terus bintangnya Gitu Nah Sama persis Ketika gue Mau hyper jump itu Rasanya adalah kayak Gue tuh cuma seperti kapas Yang tidak berdaya Didorong oleh angin yang gede banget Gue gak bisa menolak Gue padahal diem Tiduran gini Badan gue kayak diangkat begini loh Entah itu roh gue Atau Apalah Pokoknya gue berasa kayak Diangkat gini Ini kan kayak mau Warping gitu loh Berasa Warpingnya tuh cepet banget Dan di kuping sini Kayak suara gemuruh air terjun Kancangnya minta ampun Padahal gak ada siapa-siapa Pas di ruangan gue Di hidup siang itu Kencang banget Dan Again Gue takut kan Gue bilang ya Tuhan Ya Tuhan gue mau Gue mau berangkat kemana ini Kalau gue gak bisa pulang gimana ini Gue doa gue balik lagi Pas gue balik lagi Ini badan gue gemetarannya kayak Kayak vibrator Kenapa Gue gak Gue aja gak bisa bikin vibrator kayak itu sekarang Gak bisa men Nih ya Kalau misalnya gue kayak gini nih Beda Bukan gitu Tangan gue diem Kan kalau untuk Kalau untuk supaya keren di kamera Kan kalau Vibrate musik kayak gini Ya gak begitu Yang gue rasain waktu itu Tangan gue diem Tapi rasanya tuh kayak gini Tapi tangan gue diem Gimana coba jelasinnya Itu gue gak tau apa yang terjadi itu teman-teman Itu mungkin gara-gara kundal ini Again gue nyesel teman-teman Kenapa gak gue bablas aja Ada pengalaman-pengalaman yang gara-gara gue meditasi Gue nyesel gara-gara gak gue bablasin gitu kan Tapi Abis itu gue bertekad tuh Gue berani Next time gue ngalamin gini Gue gak peduli Sampai Jangan ditiru ya Jangan ditiru teman-teman Gue gak peduli Kalau ilang ya ilang Mati ya mati Gue bilang Sampai senekat itu gue Tapi Tuhan kayaknya tau niat gue Jadi Setelah itu Gue cukup berhasil Mencapai tahap itu Kayak Mau lepas Terus itu Teman-teman tau apa yang terjadi Dibatas loh Dibatasnya kayak gimana Bang Willy Dibatasnya tuh kayak begini Sama gue lagi meditasi Udah berasa hyperjump nih Udah Fut gitu kan Tau-tau Di depan gue kayak ada Dinding tak terlihat Dierr Gue mental Lah kok mental I thought gue bakal Terus aja gitu kan Tapi dindingnya gak keliatan Gue gak bisa menjelaskan tuh Dinding apa Gue coba lagi kan Sudar Mental lagi Kayak Kayak ada Firewall gitu loh Kayak ada barrier Wah Gak boleh Terus gue coba kiri Kanan atas bawah 310 derajat Gue coba Tetep dihalangin Gue sempet tanya Eli ini kenapa Ya akhirnya setelah Ketemu Jesseline Aileen Dan gue Konfirmasi Eli mengatakan Dibatas deh Belum waktunya Katanya Karena Ya gue rasa Tuhan Lebih tau ya Dan HB juga pasti Lebih tau Apa yang terbaik Untuk anak didiknya Jadi sampai sekarang Gue belum berhasil Nembus Tahap itu lagi Kapan akan berhasil Gue gak tau Dan gue udah gak ngotot Karena gue percaya Semua itu Berdasarkan kebijakan Tuhan Gue gak mau maksa Karena gue percaya Anything yang dipaksakan Belum waktunya Itu tidak akan Berdampak baik Buat kita Imagine kalau Misalnya tiba-tiba You have So much power That you cannot control Itu bukanlah Lagi menjadi berkah Itu malah menjadi Beban Dan akan menyusahkan Atau tiba-tiba Kita tidak siap Terima uang Satu triliun misalnya I don't think You will be happy with that Pertama-tama aja happy But Pressure Gara-gara uang itu Mulai disemutin People will be looking for you Orang hanya akan Mau duitnya doang Kenalah nama lu Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi gue percaya Berkah itu selalu datang Di momen yang Disesuaikan Dan momen yang disesuaikan Tidak ada yang tau Kecuali dari Tuhan itu sendiri Masih seputar Meditasi kundal ini Setelah itu Teman-teman Gue gak mau Pakai pernafasan lagi Untuk yang neken Perut ke bawah Ke kelamin itu Karena Satu Itu capek Dua Berkali-kali gue begitu Gak ada efeknya juga Jadi yaudahlah Buat apa Jadi gue Shift Fokusnya adalah Ketika gue duduk Atau tidur Gue fokusnya Ke cakra-cakra gue Itu termasuk Meditasi kundal ini Ditanya sama teman-teman Efeknya apa Reaksinya apa Disitulah pertama kali Gue melihat Makhluk halus Jadi Mata gue nih Kalau bahasa goalnya Istilahnya diperawani oleh Makhluk halus Ketika meditasi The first Makhluk halus yang gue lihat Adalah Wujud kakek-kakek Rambutnya cuma Satu, dua, tiga, empat, lima Boing, 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 boing Kayak gitu doang Cuma lima biji Lalu Dia pake kaos kutang Gak ada tangannya Serem banget Persis seperti Bagi teman-teman Yang main game Tahun 90-an Resident Evil PS1 Ketika Chris dan Jill Valentine Ketemu zombie pertama tuh Persis kayak gitu Serem ya Alhasil gue Takut gak kepalang Teman-teman Eh bener ya Takut gak kepalang ya Ya takut kalang kabut lah Gara-gara ngeliat Zombie Kayak manusia itu Dan gara-gara vision itu Semua vision lain bermunculan Gue pernah melihat Perempuan di depan gue ini Tapi bawahnya uler Gue pernah lihat Sosok bibirnya doer Merah semua All kinds of visions lah Teman-teman semuanya Dan Gue belum tau itu apa Tapi itu adalah efek dan reaksi Dari meditasi Kundalini Ini sampai sini pasti ada aja nih Teman-teman yang berkata Kayak Willy bertobat lah Kamu sudah dipengaruhi oleh setan Ya Ya sudah lah Kalau sampai situ Itu hak teman-teman Ya makanya doain gue Supaya Tidak diganggu setan Gak-gak-gak gitu Nah dari efek reaksi dampak Yang gue baru aja bilang tadi Rasanya sih gue punya message Bagi teman-teman semua Yang mungkin ingin mencoba meditasi Pertama adalah Do not pay attention Terhadap vision-vision yang bermunculan Kalau ada Yang kedua adalah Jangan memaksakan vision-vision tersebut Karena Itu justru akan Men-distract kita dari Tujuannya Yaitu Spirituality Yaitu Peleburan kesadaran kita Sebagai Yang adalah ciptaan Menjadi kesadaran sang sumber Itu goal gue Kenapa do not pay attention Jadi gue balik lagi Tadi ketika gue ngeliat Kakek zombie Terus yang kayak siluman ular Yang kayak atasnya cewek Bawahnya ular Terus sosok bibir doer Dan yang lain-lain Gue gak pernah mau tau Itu apa Dan kalau Gue waktu itu Berusaha langsung analyze Itu apa Oh itu setan Oh itu siluman Itu arwah Itu jin Itu iblis Alhasil Itu akan distorted teman-teman Nah ketika Gue lagi sadar Besoknya Ketika gue lagi flashback Disitulah peran Habi kita masing-masing Yang memberikan arahan Dari situlah Gue baru tau Oh kakek-kakek itu Arwah Wah tuh jenisnya Oh Yang perempuan Yang ungu Warnanya ungu actually Yang bentuknya bawahnya Ular Itu jenisnya Yang lain lagi tuh Itu siluman tuh Oh yang bibir Dower Kulitnya macam-macam Signature energinya Itu jin tuh Dan yang lain-lain Nah kalo teman-teman tanya Gimana buktinya Ya gak bisa teman-teman Itu sama seperti Kalo kita terima telpon Random numbers Tapi kita bisa tau Ini kayaknya suaranya si A deh Ini kayaknya suaranya si B deh Ini kayaknya suara si C deh Dari mana teman-teman tau Itu suara A, B, C Karena ada Signature-nya Ada ciri khasnya Ada kekasan Dari suara A, B, C Begitu pula Ketika gue liat vision-vision itu Mereka meradiate Sejenis energi Yang Oh ternyata Ini tuh begini Itu tuh begini Itu tuh begini Makanya Dari situlah Gue mengklasifikasi Ada yang arwah Jin, iblis Dan yang lain-lain Actually iblis paling belakang sih Arwah tuh yang pertama itu Lalu tadi gue juga mengatakan Jangan dipaksakan Batas antara halusinasi Dan vision Itu menurut gue Tipis setipis-tipisnya Yah Sains tidak bisa Membakukan hal ini Begitu pula Dengan praktisi Supernatural Ataupun youtuber Horror lainnya Mereka juga Tidak bisa membuktikan Yang mana yang halu Yang mana yang vision Yang mana yang beneran Dalam konteks ini ya Mungkin teman-teman berkata Bahwa Bisa digambar Dan juga tuh Kalau dirasukin ke orang itu Menjadi mediumisasi Itu buktinya Bukan begitu teman-teman Kalau digambar Itu adalah Pembuktian bahwa Orang itu bisa menggambar Dengan tangannya Dengan sepidolnya Tapi apakah yang digambar adalah Yang dilihat secara vision Itu kan tanda tanya besar Begitu pula dengan Mediumisasi Gue gak bilang yang gambar Dan mediumisasi itu bohong ya Tetapi Bukanlah merupakan Pembuktian absolut Apa yang diakini A adalah A Begitu maksud gue Balik lagi ke mediumisasi Ketika seseorang ada yang dirasuki Terus menjadi Saya kakek ini Saya ibu ini Bisa jadi bener Bisa jadi bukan Teman-teman Misalnya Yang mau ditarik adalah Sosok yang dibalik pintu itu Misalnya Beberapa orang Lihatnya misalnya itu jin Terus gue pengen tarik ke Orang yang disini Masuk Tapi loh Kok dia ngokunya Kakek dari Taman sebelah Loh yang mau gue tarik jin itu kok Tapi ya Kadang-kadang masyarakat kita Memang cenderung Lebih percaya dengan Apa yang terlihat Karena memang Action itu meyakinkan Apalagi digambar Ya kan Terus kalau misalnya Kita mediumisasi Kita menyampaikan Itu semuanya meyakinkan Walaupun Keakurasiannya Ya tidak ada yang tau Jadi balik lagi teman-teman Menurut gue Jangan memaksakan Vision ketika Kita meditasi Karena Gue gak merasa Itu Bermanfaat ya Nah sekarang gue akan coba Praktek langsung Meditasi Live In front of camera Tantangan apa sih Yang dihadapi Dan situasi nyata Simulasi nyata Kalau meditasi itu Seperti apa Kondisi our mind Gue hanyalah Satu dari Tujuh miliar manusia bumi Apa yang gue alami Pasti tidak akan sama Dengan apa yang teman-teman alami Tapi gue juga percaya Apa yang gue alami Pasti ada Dari teman-teman Yang alami juga Kalau dalam meditasi Gue bisa melihat ini Bisa mengalami ini Pasti ada teman-teman Yang juga bisa melihat itu Dan mengalami hal tersebut Kita coba ya Gue pilih meditasi Yang gampang Yaitu Vipassana pikiran Jadi hanya mengamati Apa yang ada Di pikiran gue Nah Gue pengen tahu Gue pengen fokus Ke Main apa Nafas dulu Berapa lama sih Yang dibutuhkan Manusia untuk konsentrasi Sebelum pikiran-pikiran Masuk Kedalam Our mind Apakah semenit Apakah dua menit Apakah lima menit Atau apakah setelah Sepuluh menit Kita lihat ya Dan again Gue bukan Mewakili 7 miliar manusia bumi Tapi gue percaya Kalau gue mengalami ini Pasti ada teman-teman Yang bisa mengalami juga Disini gue udah Pakai stopwatch Nanti mungkin editornya Akan mempercepat Timelapse Kalau ini kelamaan Tapi terhitung Tapi terhitung gue Klik Mulai Itu adalah Terhitung gue Merem Dan mulai fokus Ke breathing gue Sebelum The first thought Muncul Apakah itu ayam Goreng lah Atau whatever Oke Izinkan gue Untuk menenangkan diri dahulu Dengan tiga tarikan nafas Oke Nah sekarang Gue mulai ya Dan tangan gue akan Stand by Di tanda flag ini Artinya Artinya stopwatch Jalan terus Namun ini flag time Artinya kalau udah 15 detik Atau berapa Akan ada tandanya Di Waktu keberapa Gue mulai muncul pikiran In three Two One Itu gue udah mikir bokap gue Gue mikir tikus Gak tau kenapa tikus Nongol di pikiran gue Gue tiba-tiba mikir gedung Gue tiba-tiba mikir Gak jelas Cuekin aja Gue tiba-tiba mikir film Yang udah gue tonton Wah Deng Shit Itu tadi suara beneran Vision You know Sorry gue buka mata Bentar Sebelum gue cerita ini ya Inilah Susahnya kalau Di tahap anomali Seperti sekarang Awal-awal gue meditasi Gue belum tau Mana yang gangguan Mana yang vision Mana yang digodain Lama-lama Gue bisa membedakan Dan tadi itu Gangguan Itu dari astral Menyebalkan itu Sebenernya gue bisa cuekin sih Cuma Kan konteksnya ini lagi Mau fokusnya dipikirankan Jadi I guess Lama-lama Teman-teman pun Juga bisa membedakan Mana yang pikiran Mana yang gangguan beneran Dari eksternal Nah ini Gue Screenshot aja deh Bayangkan Dalam Satu menit Dua belas Detik saja Detik ke sembilan Gue udah mikir tadi Mikir pertama Lalu Ada berapa tuh Dari detik ke sembilan Sampai Ini gimana sih Bacanya Tunggu-tunggu Editor Tunggu Gue bingung Bacanya Dari Dari hasil screenshot ini aja Selama satu menit Dua belas detik itu Cuma satu menit loh guys Di detik ke sepuluh aja Gue udah mikir sesuatu Ya kan And then Muncul lagi pikiran kedua Di detik Dua pulapan Ya cuma nambah Tujuh belas detik Ya kan And then Muncul lagi pikiran Di detik Tiga puluh tujuh Itu bahkan Cuma nambah Sembilan detik Sebelum Jedanya tuh Cuma berapa ini Berapa detik Kita absen pikiran Dari sini ini Ini menunjukkan bahwa Betapa susahnya Mengkontrol pikiran Nah Gue sendiri Nggak pernah mencoba Untuk mengkontrol pikiran Karena pikiran Tidak akan bisa dikontrol Makanya Vipassana pikiran itu Hanyalah Dibiarkan Nongol Diamati saja Seperti layar bioskop Datang Silih berganti Slide-nya Kiri ke kanan Kiri ke kanan Kiri ke kanan Nggak usah diladenin Itu maksudnya Tapi Again sekali lagi Ini menunjukkan Betapa susahnya Mengendalikan pikiran Hanya dalam waktu Satu menit Dua belas detik Saja Dan itu tadi Merupakan Tantangan real Simulasi real Kalau teman-teman Mau mencoba Meditasi Jadi sekali lagi Teman-teman Ini Bukanlah saran Yang absolut Tetapi Gue tipe orang Yang nggak percaya Bahwa pikiran itu Bisa dikendalikan Karena It's impossible Lalu kalau teman-teman Bertanya Lalu gimana dong bang Katanya pikiran itu Harus dikendalikan Kalau gue Tipe yang Bukan dikendalikan Hanya diamati Tidak dijabanin Atau tidak diladeni Which brings us To the last chapter Dari video ini Yaitu Meditasi apa sih Yang gue praktekan Di akhir-akhir ini Dan sampai sekarang Detik ini Gue masih praktekan Meditasi yang gue Praktekan ini Ini mungkin cukup Kontroversial Karena dia tidak Harus dalam posisi Duduk Dia tidak harus Dalam posisi Tidur Dia bahkan Bisa ketika Kita sambil Buka mata Dan berjalan Gue menyebutnya Meditasi ini adalah Meditasi awareness Referensi ini Gue ambil dari Satguru Teman-teman bisa google Ada youtubenya Dan beliau ada Dimana-mana Awareness ini sendiri Adalah Kesadaran Gue mengambil Quote dari Satguru Adalah Do not identify You with the body And the mind Kamu bukanlah tubuh ini Kamu bukanlah pikiran ini Nah itu adalah Yang gue praktekin Sehari-hari Sejujurnya Itu jauh Lebih mudah Daripada harus Mengatur pernafasan Daripada harus Mengikuti cahaya tertentu Daripada harus Berpikir bahwa Tuhan Tuhan dimana juga Bingung Ya kan Daripada harus Mendengarkan Sana-sini Cukup realizing Cukup menyadari bahwa We are not the body We are not the mind Dan menurut gue Menurut gue ya Itu meditas yang Paling mudah At the same time Paling susah Dan gue menjalani Sehari-hari Dengan penuh semangat Gue bangun tidur Gue buka mata I realize bahwa Gue hanyalah Sebagian kecil Dari Universe ini I'm just a piece of life In this universe Dan dengan Kerendahan hati Seperti itu Gue tidak menyamakan diri Dengan badan Dan pikiran Mungkin orang-orang Berpikir kayak Teman-teman bilang Ya mana bisa sih Lu bro Gak menyamakan diri Dengan badan Dan pikiran Lu diginiin aja Sakit Disentil Sakit Ya kan Emosi dikit Ada di pikiran Betul For some reasons Kita tidak bisa keluar Dari badan ini Tetapi Gue merasakan Nyaman Dan pikiran Gue terkendali Ketika Gue tidak Menyamakan diri Gue dengan tubuh Ataupun Pikiran Jadi gue Menjalani kegiatan Gue sehari-hari Itu Gue pay attention Bener Pay attention Itu perhatiin Bener Misalnya Seperti yang Gue bilang tadi Gue bangun tidur Gue melihat tangan Gue bahwa This hand is Wonderful This is a wonderful Engines Dari sang Pencipta And then Gue Bangun Terus gue cuci kaki Lipat Selimut Dan yang lain-lain Disitu gue Seperti mengamati Badan ini Melipat selimut Terus And then gue minum Gue mengamati Gelas itu Airnya masuk ke gue Itu kan semuanya Mengamati Dan proses itu Hanyalah gue amati Terus-terus Itu berlumat Bentuk konsentrasi Teman-teman Dan Sampai titik tertentu Itu nyaman sekali It feels like Gue yang sangat Kecil ini Terlibat di sebuah Siklus Ataupun Algoritma universe Yang luar biasa besar Dan jujur Dari semua meditasi Inilah meditasi Yang paling nyaman Yang gue jalankan Sekarang ini Terus terang Gue cukup menyarankan Meditasi ini Bukan berarti Nggak konsentrasi Ya teman-teman Ya kalau Nggak konsentrasi Ntar ketika kita Nyetir Cuma ngamatin Jalanan gitu Terus ketika Kok makin deket ya Mau mobil depannya Kok makin deket ya Nggak diremeh Ya nabrak lah Jangan teman-teman Mengamati bukan berarti Tidak berkonsentrasi Kita Beraktifitas Seperti biasa Gue beraktifitas Seperti biasa Namun di dalam aktivitas itu Gue konsentrasi penuh Dan mengamati Setiap apapun Yang gue lakukan Dengan penuh Perhatian Mungkin teman-teman Bingung Mas Willy ini Ngomong apa sih Kita seringkali Menjalankan Aktifitas kita Sehari-hari Tanpa full awareness Akan yang kita jalani Sebagai contoh Yang paling gampang Makan Orang menuruti Nafsu makannya Gitu kan Memang makan enak Ada yang makan Dikunyah Nggak ditelen Glek-glek Glek-glek Karena mungkin Kesibukan kerja Dan yang lain hal Gue lagi mempraktekan Ketika gue makan itu Gue ngunyah Dan gue konsentrasi Di setiap kunyahan Itu tuh ada Exploding flavor Ada rasa yang meledak Di mulut Di setiap penjuru mulut I notice bahwa Di setiap lidah itu Di setiap ujung Bagian sel lidah itu Dia pun mampu merasakan Bahkan sampai gigi Paling belakang Surprisingly Makanan yang tadinya Cuma enaknya segini Gara-gara gue fokus Itu enaknya jadi meningkat Berkali-kali lipat Dan itu sebuah Menurut gue ya teman-teman Pengalaman yang Wow Gue kemarin makan jambu Jambu It's jambu It's just jambu Yang tadinya rasanya Enaknya segini Tau-tau gara-gara gue fokus Meditasi awareness ini Semuanya enhance Manisnya Dinginnya Rasa buahnya Rasa naturalnya Dan nggak sekali dua kali Ketika gue Larut di dalam perasaan itu Tiba-tiba air mata keluar Teman-teman Air mata keluar Karena Takjub Akan The beauty of this universe Itu hanyalah soal kecil Makan Bagaimana kalau 24 jam Ya let's say 18 jam Karena kita tidur 6 jam Anggap saja Bagaimana coba Bayangkan Kalau kita 18 jam Penuh dengan awareness itu I think Mungkin manusia bisa Ke arah yang lebih baik Gue cerita sedikit Mengenai pengalaman gue Di video ini Yaitu Sosok penjaga Atau yang disebut dengan Higher being Gue pernah ceritakan Ketika Lagi di Traffic Gue nyetir Gue kok melihat semuanya Itu seperti Percikan Sang pencipta Atau percikan sang sumber Jadi kayak Itu adalah orang Itu adalah ojol Itu adalah angkot Itu adalah mobil Itu adalah sepeda Itu adalah tukang jualan Dan yang lain-lain Yang lain-lain Semuanya berbeda Tapi gue ngelihat kayak Kok mereka kayak Percikan yang sama Dari yang maha kuasa Ada apa ini Terus Saking larutnya Di dalam vision situ Tiba-tiba air mata mengalir Dan disitu gue merasakan kayak Semuanya berubah jadi love Bukan berarti semuanya kayak karton Twing Terus berubah jadi love Bukan bukan teman-teman Tetapi Gimana ya Ini dimensi yang susah dijelaskan Mereka Adalah Bentuk manifestasi Ciptaan yang berbeda-beda Tetapi Mereka adalah love semua Gue gak bisa jelasin ya Nah Balik lagi Ke meditasi yang gue anut Itulah yang Gue rasa Meditasi yang paling cocok Untuk gue sekarang ini Karena Kebayang gak Kalau in the future Banyak orang Melakukan meditasi Hanya untuk Supranatural Apa jadinya Kehidupan manusia Kalau orang hanya Meditasi untuk Keperluan supranatural Pasti tidak jauh-jauh Untuk kepentingan diri Seperti misalnya Mencari kekuatan Atau Kalau yang meditasi Meditasi gaib Supranatural Ada yang mencari Pesugihan Kekayaan Dan segala macem Ya Gue ngomongnya Udah ngalor ngidul Memang Tapi Di akhir video ini Gue pengen sih Kalau Teman-teman Bisa Menerapkan Meditasi yang Sangat simple ini Namun Sangat berfaedah Karena Dampaknya Gue rasakan betul Ketika kita Berniat Meditasi spiritual Niatnya bukan Untuk mencari Kebenaran Niatnya bukan Untuk mencari Kekuatan Niatnya bukan Untuk Mengkukuhkan Inilah jalan Tuhan yang sesungguhnya Bukan Tetapi niatnya Adalah untuk Upgrading Ourself Menjadi Manusia yang Lebih baik lagi Menjadi yang Lebih baik lagi Menjadi yang Lebih baik lagi Gue percaya Kalau semua orang Melakukan itu Planet bumi pun Akan menjadi tempat Bagi manusia Yang sangat indah Karena Semua manusia Fokus Untuk menjadi Manusia yang Lebih baik Ketimbang Mencari Kepentingan dirinya Sekian dulu Video gue Yang mungkin Tergolong singkat ini I'm sorry Kalau gue ngomong Yang ngalor ngidul Karena gak ada Jesslyn dan Aileen Biasanya mereka Adalah yang Jaga omongan gue Tapi Semoga video Kali ini Bermanfaat Sekali lagi Disclaimernya Video ini Tidak bertujuan Untuk Mengajari Ataupun Mengedukasi Atau mengkukuhkan Cara meditasi Yang benar Video ini Merupakan Sharing pengalaman gue Dalam menjalankan Beberapa Teknik meditasi Dan selama Ada value Yang bisa dipetik Dari video ini Itu sudah Lebih dari cukup Teman-teman Semuanya Sampai jumpa Pada video Anomali berikutnya Please click like Share Subscribe And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax